Intro Belum pernah melihat pria yang kurang ajar seperti ini. Di rumah, pria itu memiliki istri baik cantik maupun kaya. Namun dia masih ingin menemukan mantan kekasih lamanya. Dia berpikir bahwa walaupun dia menikah, itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka. Untungnya, Misol adalah orang yang bijaksana. Meskipun dia masih mencintai Suk Bin. Tapi dia masih menekan sedih dan menolak cinta Suk Bin. Tanpa diduga, sesampainya di rumah dia menerima telepon dari Bu Jung Ja. Malam ini dia melihat putranya pulang dalam keadaan mabuk minuman. Dia menduga bahwa Suk Bin telah bertemu Misol. Dia baru saja mengangkat telepon dan dimarahi olehnya sebagai rubah yang merayu Suk Bin. Tidak peduli bagaimana Misol menjelaskannya. Dia bersikeras bahwa Misol telah berpegangan putranya. Misol dipermalukan dan hanya berani bersembunyi di kamarnya dan menangis. Di tempat yang lain, Bu Jung Ja takut kehilangan menantu yang kaya. Dia menariknya ke samping, menyuruhnya untuk tidak berselingkuh. Tak disangka, Suk Bin mengatakan bahwa dia akan bercerai dan kembali dengan Misol. Suk Bin, jangan begitu. Pada waktu itu, kalau bukan untuk Bu. Saya tidak harus meninggalkan Misol. Meskipun melakukan ini akan bersalahan bagi Yun Jung. Tapi sekarang saya hanya mau mencintai Misol lagi. Apakah kamu ingin kubunuh diri? Mengapa melakukan itu? Suk Bin, Suk Bin, Suk Binah. Tak terduga, sekarang Suk Bin serius seperti ini. Tujuh tahun yang lalu, jika dia juga bisa tekat seperti itu. Mengatasi keberatan ibunya, tinggal bersama Misol. Sekarang, hasilnya mungkin benar-benar berbeda. Saat ini, orang yang paling kasihan adalah Yun Jung. Dia telah memanggil ratusan panggilan telepon, tetapi suaminya tidak mengangkat. Baru menikah belum lama harus tidur sendiri. Kepribadian putri muncul, dia tidak ragu-ragu. Mengepak barang bawaan, mengumumkan bahwa dia akan tinggal di rumah bibinya beberapa hari. Bu Jung Ja memikirkan segala cara untuk mempertahankan menantunya. Pelayan melaporkan bahwa ketua Kang pingsan. Tadi dia menerima kabar tentang cucu kandungnya. Anak yang lahir dari putrinya sebelum menikah. Kemungkinannya masih hidup. Ketua Kang baik terkejut maupun senang, jadi dia pingsan. Pada tahun itu, putrinya yang berusia 20 tahun hamil, untuk melindungi kehormatannya. Nenek diam-diam membawa cucunya ke panti asuhan. Tadi sangka putrinya setelah menikah dengan Jin Guk masih belum beranak. Sekarang, di sebelahnya tidak ada cucu jadi dia merasa menyesal. Baru bangun, dia menghubungi dengan kenalan. Minta orang itu untuk membantu menemukan cucu. Percakapan itu kebetulan didengar oleh Bu Jung Ja. Dia sangat khawatir. Dulunya dia berpikir bahwa dia mengabdikan dirinya untuk keluarga ini. Dia yakin itu, ketua Kang akan memperlakukannya seperti anak perempuan. Di masa depan, harta pasti akan diwarisi oleh Suk Bin. Sekarang ada cucu Bu Kang yang telah merusak semua rencananya. Jadi Anda selalu bersembunyi kami untuk mencari cucu. Bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Aku harus bersabar dengannya. Selalu khawatirmu, merawatmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Situasi sedang tegang. Anak laki-laki bersikeras untuk kembali dengan misol. Bu Jung Ja tidak bisa menerima kenyataan jadi dia kabur dari rumah. Menyebabkan suami dan anak-anaknya khawatir untuk menemukannya. Mereka pergi kemana-mana tapi tetap tidak bisa menemukannya. Ketika Suk Bin menemukan ibunya, dia sedang minum sendiri. Melihat penampilannya yang mabuk, Suk Bin marah sekali. Dia masih marah karena ibunya mencegahnya kembali dengan misol. Juga Bu Jung Ja pada waktu itu, dia tidak mau berminat misol lagi. Dia menangis memberitahu Suk Bin, ketua Kang masih ada cucu belum ditemukan di luar. Kalau sekarang anak itu kembali. Suk Bin akan kehilangan semua hak mewarisi harta. Ketika dia mendengarnya, dia terkejut. Sudah berapa tahun Suk Bin dicuci otak oleh ibunya. Jadi dia lalu berpikir bahwa harta Bukang juga miliknya. Jadi segera, dia mengesampingkan kisah cinta itu. Mulai berpura-pura sanjungan dengan istri kaya Yun Jung. Dia tekat bersumpah bahwa dia harus merampok properti itu. Sepanjang hari sambil satu panggilan telepon, Anda tidak menelponku. Ketika Anda pulang sekarang, apakah menurut Anda hanya dengan mengucapkan satu kalimat saja sudah cukup? Tidak bisakah kamu memaafkanku kali ini? Saya sibuk karena sih hanya ingin membuktikan kemampuan saya kepada Bukang dan Paman saja. Bahkan jika seperti itu. Mungkin aku tidak sepenting pekerjaan. Saya tidak akan seperti itu lagi. Hany, mari kita makan. Oke, aku akan segera turun. Suatu hari, mantan pacar dan istri menjadi teman baik lagi. Tuhan benar-benar tahu bagaimana menggoda orang. Kamu sih memiliki kamera, harap tunggu sebentar. Jadi mereka adalah penipu yang berspesialisasi dalam menipu orang lain. Untungnya, Mi Sol menyaksikan semua dan membantu. Dia telah membantu Yun Jung keluar dari masalah besar. Keduanya saling memandang sejenak sebelum menyadari bahwa mereka telah bertemu sebelumnya. Itu adalah hari yang Mi Sol bertemu dengan Yun Jung di supermarket. Yun Jung marah karena cincin. Tapi dia juga orang yang cuek. Apalagi kali ini dia dibantu lagi oleh Mi Sol. Yun Jung buru-buru meminta maaf untuk masalah yang terjadi sebelumnya. Mi Sol menjawab bahwa itu hanya masalah kecil. Jadi keduanya telah menjadi teman baik. Sementara itu, Mi Sol tidak menyangka. Yun Jung adalah istri mantan pacarnya. Sebaliknya, Yun Jung juga tak tahu. Kadang-kadang, mereka makan bersama. Yun Jung mendengarkan pengakuan Mi Sol. Tahu bahwa Mi Sol mau melamar pekerjaan di sebuah stasiun radio, dia sangat senang. Dia berkata bahwa Mi Sol pasti akan menjadi rekan kerja yang baik di masa depan. Mereka sedang makan malam, Suk Bin menelpon. Yun Jung tersenyum dan berkata bahwa dia akan membiarkan mereka berdua bertemu. Untungnya, Mi Sol memiliki urusan yang mendesak sehingga dia harus pulang dulu. Dia dan Suk Bawa sebelum ketua Kang menemukan cucu. Dia akan mentransfer semua aset ke akunnya. Bu Jung Ja juga mencoba segalanya untuk mencegah Bu Kang mencari cucu. Jadi dia membawakan air untuk Bu Kang. Kemudian berpura-pura mendengar berita Bu Kang mencari cucu. Jung Ja menangis dan berkata dia pasti akan membantu Bu Yang untuk menemukan cucu. Kemunafikan mengatakan bahwa dia menganggap Bu Kang sebagai kerap. Ceritakan semuanya pada wanita jahat ini. Jung Ja buru-buru memikirkan cara untuk menghancurkan rencana Bu Kang. Jadi dia membayar pria tua yang tahu kebenaran tahun itu. Kemudian dia mencari seorang wanita parubaya untuk berbohong. Bayi tahun itu sangat sakit sehingga dia tidak tahan, jadi telah meninggal. Apa, apakah bayinya mati? Tidak mungkin ada hal seperti itu, bagaimana mungkin? Meskipun, saya tidak pergi ke rumah sakit. Tapi direktur rumah sakit mengatakan bahwa anak itu meninggal di tempatnya. Bayi itu meninggal 30 tahun yang lalu, sekarang tentu saja tidak dapat ditemukan. Bagaimana yang harus saya lakukan? Ketua Kang benar-benar putus asa. Mungkin garis keturunan akan berakhir di sini. Dia benar-benar meninggalkan rencananya untuk menemukan cucunya. Kelicikan sukses, yang ja sangat senang. Tetapi hal-hal tidak bisa sebaik itu. Tak disangka cucu Bu Kang. Itu adalah So Ryong, teman Misol. Tentu saja, pada titik ini tidak ada yang tahu kebenarannya. Hanya nenek dan orang tuanya yang tahu bahwa dia adalah anak angkat. Tapi seluruh keluarga memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Bahkan dia tidak tahu masalah ini. Sekarang, So Ryong telah jatuh cinta dengan Misol. Mungkin dia tahu Misol tak sukanya. Tapi dia masih diam-diam tetap di sisinya dan merawatnya. Dia sangat khawatir ketika melihat Misol belajar sampai mimisan. Segera membelikan tonik untuk dia minum. Mengapa Anda memperlakukan saya dengan sangat baik? Kamu tidak tahu kenapa aku harus melakukan ini. Aku tidak ingin kamu lelah setiap hari. Aku suka kamu, Misol. Tapi sekarang aku belum siap untuk menyukai seseorang. Para gadis yang lain. Tidak suka bunga, tetapi juga suka cincin berlian. Kamu baik marah maupun memberinya ginseng merah. Siapa yang menyukaimu? Apalagi kamu bilang kamu suka dia di tengah jalan.